Hingga rapat paripurna kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Barita Utara belum bisa memutuskan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024. Rapat paripurna DPRD kembali gagal dilaksanakan, mengingat kembali tidak korun. Dari 25 anggota yang hadir 14 orang, 1 orang anggota sakit, dan 10 anggota tanpa keterangan, selasa 8 Oktober 2024 di Aula Gedung DPRD setempat. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD sementara, Haji Ahmeri Rukaini menyampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ayat 1 Huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Barita Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Ayat Tata Terip DPRD, maka rapat paripurna ini tidak memenuhi korun. Sementara itu, dua praksi DPRD Barita Utara tidak hadir, yaitu Praksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Praksi Aspirasi Rakyat. Melayangkan surat pernyataan diantaranya bahwa RAPBD perubahan tahun 2024 terkesan tergesa-gesa untuk segera ditetapkan, padahal proses pembahasan pun masih belum selesai. Dan dua praksi tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada keadilan sosial, transparasi, dan kesejahteraan masyarakat. Saprudianto Batalat TV mengabarkan.